teman-teman, selamat menikmati alaikum warahmatullahi wabarakatuh ayat mubayyinatin akan jelas mubayyinatin, mubayyinatin bifat khilba mubayyinatin wakasrihan apa mubayyinatin sami-sami sapa ini ayat mubayyinatin, ayat mubayyinatin ayat mubayyinatin di hadith surat yang dalam ikhlas surat maknanya bahayyinatin tidak bisa jelasnya sapa wa ta'ala, di hadith surat maka yang berkara dikara akan disebut apa apa mubayyinatin itu, apa nurono yang begitu barang yang jelas wa matalan lan allah nurono yang perumpamaan khabaran terkese cerita ajiban wawati al khabarul ajib wukhubaru Aisyatayku ceritanya Sayyidha Aisyah r.a.wanda minaladzina sayngu ngakekhu laukangus keliwat sopoladzina minkobdikum sangking sedurungnya sirakabih, emin cinsi amwalikum terkese sangking jenis sepadan sirakabih aw akhbarihim utawa sepadane cerita-ceritanya kabih alajibati yusuf wa maryam ala maryam wa ma'idhatan lanjati nasihat lilmutaqtina gede pirapurang singtaqwa fi kawali ta'ala walatak khut kumbhima rafatun fi dinillah wangu nak demi agamanya Allah juga kalah sampai sahake halal-halal, haram-haram coba api wang melarat terus bisnis mbakso, sangkotigus, wah sahake tak hukumin apa? halal lah ya repot wang melarat nyupet sahake hukum halal ya raja sepoknya hukum itu iya kun ghaniyan aw faqiran fa'awaw awlah bihima falatat tabiwil hawa anta adilu sepoknya hukum hukum halal hukum halal hukum halal al-mukum 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 lalu ini aku terangkan masalah sidik masalah salam ini khurmat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jadi aku pastikan lah kalau zaman Nabi itu tidak selalu ketemu temanmu assalamualaikum memang Nabi pernah ada kamu itu tidak akan iman hatta tahabu sehingga kamu saling mencintai apa saya perlu menunjukkan sesuatu yang jika anda lakukan saling mencintai terus Nabi ini mengintikan afsus salam abhinakum kamu harus mempopulerkan Allah salam itu boleh boleh secara verbal kamu ekspresikan Assalamualaikum atau ya tidak sering karena kalau kamu katakan wajib menentang ijma karena itu tidak ada wajib Nabi juga sering ketemu Abu Hurairah seperti yang saya ceritakan tadi kenapa kamu keluar mau ceritaku jaring tuntas Abu Hurairah ini jaringnya ceritanya aku baru ketemu Abu Bakar ibu-ibu takut ayat tidak dijawab padahal tujuanku tidak diskusi ayat terus aku tidak ingin jadi ibu-ibu takut hukum tapi tidak ingin ingin jadi orang melaruh itu harus repot mulai disini aku Umar yang ingin paling pahamannya Jafar bin Abi Talib ini adalah Ali bin Abi Talib yang bilang aku ya Abu Hurairah ini aku makan aku makan rasapakas hukum kita makan jadi tadi lebih pintar karena dari Abu Hurairah sohabat paling cerdas aku Jafar sesuai sasaran sesuai sasaran nanti itu gak repot jadi orang-orang itu repot jadi hukum itu terus sampai nanti lo tarik-tarik ini misalnya Nabi kadang tidak bisa salam jadi salam ya pernah tidak salam pernah terus itu ciri utamanya Nabi Muhammad s.a.w. tidak wajib tidak wajib tidak wajib kalau termasuk kriminal itu ijabu malam ya jib kalau balik ini termasuk kriminal dalam hukum Islam itu ijabu malam ya jib wajib tidak wajib karena itu bahaya bagi umat misalnya kita seneng wiridan ya wiridan tapi tidak wajib tidak wajib tidak wajib tidak wajib tidak wajib tidak diurusan kalau Nabi nanti sholat kita ingin kita ingin kita ingin kita ingin menguruskan karena sholatnya kita ingin tetap tidak 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 apa gunanya sholatnya kita ingin kita ingin pernah ada muat bin Jabal mengimami yang kita ingin kita ingin kita ingin kita ke susu terus muat muat di tinggal muat kita ingin munafek terus yang ini matur Rasulullah ini 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 nabi ini kita ingin sholat 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 itu cepat mulanya sholat cepat ya di dalil paham ya yang suwi ya di dalil dalil yang suwi sumpuk pisan daripada di rumah ibu sholatnya ini yang suwi bukti ini orang-orang sholat itu bersolat saja berarti kalau sholat ini berarti bersolat ini bersolat berarti tidak dinyali mulai ini betul lu serasa munafek biasa gak dinyali mulai dalam tradisi kanji nabi jauh geman gawe sari atanyar yang orang wajib tetap orang wajib nah kecuali haram itu dilarang jadi misalnya kalau bumbu wong kok gak salam terus orang-orang haram karena itu salam lah langsung posisi berada padapan perkara ini tidak gunanya untuk menjaga privasi makanya kalau salam itu sudah ada padapan hilang-hilang terus nomor kali yang badai keloteraan itu tentang Rasulullah itu yang disifati tiba pokoknya ciri utama agama ini terutama yang khusus Islam itu ciri utama benar namun setunggal maulidung kanalil kufri maulidung kanalil dini alim surur pokoknya gomoh ini itu sudah menyenang tapi fitoli il kufri ini wabalun alihim wabal jadi ciri utama gomoh itu kanku kekafiran itu jadi masalah kanku kekafiran itu jadi masalah misalnya ada berdekan orang kafir itu senang orang Islam suga orang melarat suga berarti tidak suga niatnya orang kafir itu itu ciri utama kebenaran walau karihal kafirun walau karihal musyriku orang kafir itu tidak misalnya ini orang kafir orang Islam melarat terpelajar orang terpelajar senang senang orang terpelajar karena yang terpelajar harus diwawiroh Islam berarti yang kesunatan yang terpelajar karena orang kafir harus diwawiroh orang senang sampaian yang tadi misalnya melarat-melarat senang orang kafir senang ciri utama kebenaran itu orang kafir kira-kira orang senang maksudnya orang soleh orang perkembangan zaman orang kristenisasi orang roh macam-macam itu rapati api kanku Islam perkara ini orang kafir senang tidak orang hasil maksudnya mereka senang masuk Islam itu umar perkara ini jadi bencana kanku kekafiran jadi aku hiling-hiling terus saat ini kita tidak perlu jadi ekstremis tapi aku duroh jadi ini aku maulidum ka nafi toli il kufri alihim wabalun alihim wababu jadi aku duroh logika walau karihal kafirun walau karihal musyrikun misalnya rukun sampai kanco orang Islam tidak rukun sampai tukaran orang kafir senang rukun berarti ya tukaran misalnya aku ditongkau orang kafir aku rukun sampai tukaran senang rukun senang apa? senang apa? tukaran berarti apa? rukun jatuh-jatuh rukun tetapi ilmu yang ini muntelas ini orang itu rapat dulu tidak suka berkorong rutin nafsu tidak intelek apa? sebenarnya aku suka orang kafir rapat senang aku alihim orang kafir rapat senang aku yang misalnya melarat aku terpelajar dan orang kafir tidak berarti itu disebut walau karihal kafirun walau karihal musyrikun jadi ada karihal karihal itu itu bukan karena ilmu itu muntelas karena saya hilang saya hormat maulid ini saya punya teman seorang wartawan yang dulu ketika A'agim itu nekah poligami itu banyak tulisan tentang poligami yang menyudutkan A'agim poligami lama-lama tulisan itu tidak tentang A'agim tapi tentang bahwa poligami itu keliru akhirnya tulisan sudah ada tentang A'agim tapi pokoknya poligami itu keliru itu saya punya teman wartawan muslim karena dia ada ahli islam tanya saya dan dia mengumpulkan beberapa wartawan muslim mensomasi media itu supaya menghentikan tulisan tentang poligami dia cerita ini pentingnya walau karihal kafirun dia cerita Pak Bahak kalau A'agim yang jatuh itu tidak masalah bagi islam tapi kalau semua penulis membomberdir poligami sehingga orang islam semuanya janggal dengan poligami sasarannya adalah biar umat islam janggal baikkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memang tidak menyebut nabi tapi digiring supaya orang itu anti-poligami maksudnya logika poligami itu tertutup sama sekali itu kan nanti lama-lama menciptakan kejanggalan terhadap semua nabi yang nama akhirnya disomasi dihancam media itu tidak berani menurunkan tulisan itu lagi melihat ini orang islam sehingga orang afer tentu jenis ini tidak terwakili mustafa barang itu jadi kita jawab mepeh khusuk tukang itikaf tukang imami terus merosok jihad orang islam yang mencintai nabi di luar kita banyak tapi tidak harus jadi ekstrim karena kalau jadi ekstrim malah masalah karena sebetulnya islam ini menyiapkan dialek wain ahadu minal musriki nastajarukan Allah faajiruhu khatta ismaa kalam Allah jadi kalau ada dialek yang kira-kira menjadikan non muslim mendengarkan kalam Allah kemudian mereka harus merasa aman jadi pertanyaannya gini kalau negara stabil kan umat islam leluasa menjelaskan kalam Allah tapi kalau tidak stabil malah tidak leluasa berarti kita butuh nombor keserta stabil